Menkopol hukum Mahfud MD menyebut mentan Syarul Yassin Limpo sudah ditetapkan tersangka korupsi di Kementan. Mahfud mengaku mendapat informasi bahwa mentan sudah menjadi tersangka di KPK. Akan tetapi, Mahfud enggan menjelaskan secara detail mentan Syarul Yassin Limpo menjadi tersangka dalam kasus apa. Ia mengakui sudah mengetahui status tersangka Yassin Limpo jauh sebelum kasus tersebut mencuat di media. Meski begitu, Mahfud MD belum tahu kapan keterangan resmi akan diumumkan oleh KPK. Dia menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum ke lembaga antirasuah Indonesia tersebut. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti keberadaan mentan Yassin Limpo. Dia dikabarkan hilang kontak setelah kunjungan kerja ke Eropa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!